Nama saya Joko Anwar, saya lahir dan besar di pinggiran kota Medan yang kebetulan tidak kondusif untuk seorang anak tumbuh dan berkembang. Angka kriminalitas tinggi, perjudian, pencurian, narkoba, premanisme, dan hampir setiap hari saya melihat perkelahian antar geng preman di depan rumah. Mulai dari perkelahian tangan kosong, dengan pisau, parang, sampai pedang samurai. Ayah saya bekerja di sebuah bengkel bubut dan ibu saya menjual kain dari satu warung ke warung lain di pasar. Saya anak paling kecil dari tiga bersudara, kakak-kakak saya jauh lebih tua dari saya sehingga saya selalu sendiri. Karena tidak suka dengan apa yang saya lihat, saya melarikan diri dari dunia nyata dan menghabiskan waktu saya di tempat penyewaan komik dan penonton film di bioskop. Karena saya tidak punya uang, sering saya menonton film di bioskop dengan cara mengintip lewat lubang ventilasi dari luar. Setelah selesai menonton satu film, saya selalu menuliskan kembali cerita film tersebut di buku catatan. Setelah beberapa tahun, buku-buku catatan film yang saya tonton sudah setinggi setengah meter. Sejak pertama kali melihat naskah drama di perpustakaan sekolah waktu kelas 4 SD, saya sudah mulai menulis naskah drama. Kelas 1 SMP, saya mengadaptasi The Merchant of Venice karya Shakespeare untuk dipetaskan di drama sekolah. Sejak kecil, saya juga ingin jadi seorang filmmaker. Dan setelah lulus SMA, saya ingin melanjutkan belajar ke sekolah film. Tapi karena keluarga saya miskin, saya terpaksa masuk ke universitas yang lebih murah. Saya masuk Institut Teknologi Bandung, ITB, jurusan Aeronautical Engineering, dengan harapan bisa masuk ke X School Film, sehingga saya bisa belajar bikin film. Sayangnya, saya tidak diterima di X School tersebut. Jadi saya berusaha lulus kuliah dengan cepat dan berusaha melamar di perusahaan film. Sayangnya, tidak ada satupun perusahaan film yang menerima saya. Sehingga saya memutuskan untuk jadi seorang wartawan dan akhirnya bisa bertemu dengan orang-orang film dan menjual skenario saya. Akhirnya, saat saya berusia 28 tahun, saya berhasil menyutadarai film pertama saya, Janji Johnny. Saya beruntung karena sudah tahu apa yang saya inginkan sejak kecil. Sehingga walaupun saya harus mengambil jalan zigzag, saya tahu tujuan akhir saya. Dan sekarang, saya hidup di dalam mimpi saya sebagai penulis skenario dan sutradara film. Tidak ada perasaan yang lebih indah dari ini. Oke, thank you. Action! selamat menikmati